Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel Grisello Halo teman-teman di video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara untuk update atribut produk di Shopee supaya lebih cepat efisien nggak buang-buang waktu ya dimana sekarang Shopee baru saja mengupdate sebuah atribut ya di aplikasi maupun di websitenya jadi ada penambahan atribut pasti untuk kita sebagai seller itu pasti akan ada perubahan di kategori juga di atributnya nanti kita harus ngisi semua Nah bagaimana sih kita supaya misalkan kita sebagai seller yang lama yang udah lama udah ngapotin barang banyak banget di Shopee pasti kira akan merasa kerepotan jika harus ngedit satu-satu per produk Nah sekarang saya mau kasih tips ini bagaimana cara supaya lebih cepat minimal kita enggak buka-tutup produk Nah bagaimana caranya kita langsung aja ke tutorialnya ini saya menggunakan versi website ya terus yang pertama teman-teman harus login ke seller center dulu seperti biasa nah seperti biasa kita harus masuk ke seller center Shopee terutama buat kalian yang udah punya toko pasti sudah biasa login di seller center ya ini adalah toko kedua saya ini belum saya update atributnya karena toko yang pertama saya itu sudah selesai update Nah sekarang saya mau update yang toko kedua saya ini dan sekalian dibikinin tutorial buat teman-teman yang masih bingung oke langsung saja yang pertama masuk ke seller center kemudian teman-teman masuk ke produk saya ini produk saya klik Nah setelah masuk ke produk saya kalian lihat di bagian header atas ini ini ada tulisan pembaruan daftar kategori Nah kalian itu yang yang seller lama pasti kalian akan mendapatkan notif seperti ini ya kalian klik tambah atribut kalau kalian harusnya di sini kalian pasti akan buka tutup-buka tutup terus dan kalian akan membuka satu-satu nah supaya lebih cepat kalian ini harus buka di bagian atas ini pembaruan daftar kategori nah ini kan eh apa namanya suatu saat ini juga pasti akan hilang ya jadi tambahkan atribut sebelum akhir September 2021 nah kita harus cepat-cepat untuk update atribut ini supaya tidak tidak ketinggalan nanti supaya toko kita juga tetap bisa berjualan lari seperti biasanya nah kalian tinggal klik tambah atribut sekarang klik Nah ini dia dari shopee itu memberikan tutorial ya seperti ini ya kita tinggal klik-klik aja nah disini ada fitur atribut produk ter-upload ini produk belum ter-upload nah buat teman-teman nah disini kan kita lihat nih sudah ada masing-masing produk kita nah disampingnya itu sudah ada atributnya yang harus kita isi semuanya kebawah ini sudah ada semua jadi lebih enak lebih efisien jadi teman-teman enggak buka tutup produk ngebuka satu edit satu edit edit simpan edit simpan edit simpan gitu jadi ini sudah ada semua di sampingnya kalian tinggal ngisi aja ini saya contohkan ya saya mau contohkan di bagiannya Oh ya teman-teman ini saya kasih informasi satu lagi di bagian kategori teman-teman juga harus cek ya karena saya tadi sudah update yang toko saya pertama saya itu kategorinya itu juga ada beberapa yang berubah ya jadi teman-teman harus cek harus teliti harus dirubah lagi supaya tetap produk kita nanti bisa ditemukan oleh calon pembeli ya calon customer nah ini saya mau contohkan isi atribut buat produk fashion anak-anak nah disini nah ini udah kategori jangan lupa di cek dulu ya teman-teman ya terus di sampingnya selanjutnya itu merek no brand negara asal kita pilih Indonesia bahan kita pilih katun nah ini tambahan satu lagi sebenarnya misalkan bahan teman-teman itu enggak ada di daftar sini kita bisa tambahkan di sini nih tambah nilai atribut kita klik kemudian kita tuliskan g di kolom mohon masukkan nah disini ada tuliskan ada tulisan mohon masukkan kita isikan disitu Toyopo tinggal jantang jadi buat teman-teman apapun produk kalian kalau misalkan di bawahnya itu ada tulisan apa namanya tambah nilai atribut itu tandanya kita bisa menulis sesuai dengan keinginan kita sesuai dengan disuruhkan dengan produk kita ya terus jawabannya ada rekomendasi usia saya pilih 9 8 9 tahun motif motif motifnya polos nah jika misalkan motifnya kok tidak ada di daftar juga teman-teman juga bisa tambahkan nilai atribut di sini seperti pada yang bahan ini tadi lengan kita pilih pendek kerah di mandarin produk fit terus nah kalian harus isi semua nih ya jumlah produk nah kebanyakan dari teman-teman seller itu banyak yang bingung di posisi ini nih jumlah produk dalam kemasan jadi misalkan ini kan produk saya setelan atasan dan bawahan jadi produk dalam kemasan itu ada dua dua produk kita tulis dua di sini kita tulis dua kalau misalkan cuma isi cuma satu produk ya kita tinggal isi satu aja di sini terus untuk ukuran per produk nah ukuran per produk ini maksudnya emm ini disini kan ada satu aja nih teman-teman nih ada mililiter ada liter ada miligram Nah kalau misalkan kayak baju kayak gini ini kan setelan jadi kita pilih satu kemudian pilih disini yang set seperti dalam dalam satu paket itu isinya satu set satu setelan seperti itu nah terus kalau sudah ini kalian bisa pilih ya atau tidak nah bedanya apa kalau kalian pilih ya semua kategori yang sama dengan produk yang barusan kita update ini nanti akan terisi seperti ini semua nah kalau misalkan memang di kategori ini kok isinya kayak gini semua teman-teman bisa pilih ya ini kalau saya pilih tidak karena belum tentu di produk di kategori yang sama itu bahannya bisa berbeda-beda jadi saya pilih tidak nah kalau udah kita tinggal lanjut ke yang lainnya nah misalkan ini ini kan bukan setelan nih dan gua selain nah yang yang atas ini kan setelan nah perbedaannya apa nanti kita lihat nah ini kan emm seperti bahasa kategori itu kita cek kemudian asal Indonesia bahan kartun bisa kita tambahkan toyobo kita ketik oke kemudian rekomendasikan susian motif polos lengan tiga perempat tipe kerah mandarin produk fit terus garis leher untuk V nah disini bedanya disini ya jumlah dalam jumlah produk dalam kemasan karena ini bukan setelan berarti cuman ada satu nah ukuran per produk ini kita tulis satu terus kita disini pilih yang piece berarti di dalamnya itu ada satu piece satu piece baju seperti itu nah ini nah terus kalau produk kalian misalkan bukan baju dan lain-lain nah ini kan disini ada satuannya semua nih teman-teman misalkan produk ya kalian itu satuannya apa satuannya mili liter misalnya kayak mungkin mungkin seperti kayak yang kemasan kemasan botol atau kemasan apa gitu kan satunya ini mililiter liter atau yang satuannya miligram ini ada gram terus ada kilogram ada sentimeter ada meter ada dosen dosen itu satu dus ya teman-teman ya dus terus terus satu pet tergantung produk kalian jadi tinggal disesuaikan aja cuman bedanya disatuannya aja disini kalau dalam satu paket itu isinya berapa misalkan ada yang satu box seperti itu ya misalkan disini kalau misalkan dalam satu box isi 10 berarti disini 10 dalam satu pok itu sepaketnya 10 dan disini kita pilih yang satu box seperti itu teman-teman ya kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya terus kalian isi semua disini kebawah terus semuanya ini saya betul-teman dulu lah karena nanti mau di-update satu bis nah kalian bisa isi semua seperti ini nah ini kan setelan nih kalau misalkan motifnya disini kok nggak ada kita tinggal tambahkan sendiri bergembar misalkan seperti itu tinggal di klik nah ini kalian isi semua produk kalian itu dilengkapkan semua disini sesuai dengan kategorinya dan atributnya nanti tinggal menyesuaikan saja yang biasanya pada bingung itu di jumlah dan ukuran per produk itu pasti ada bingung seperti itu sih Nah kalau kalian udah isi semua sampai bawah kalau misalkan produk kalian banyak ya teman-teman ya kalau kalian sudah isi semua sampai bawah kalian pilih semua diklik disini nih klik nah ini kan jadi di kecentang semua nih kecentang semua semua kalau sudah kecentang semua kalian klik simpan kemudian kemudian kalian klik lanjut update nah nanti otomatis atributnya terupdate ini karena tadi yang saya update cuma tiga doang berarti ini laporannya cuma tiga yang lainnya masih kosong seperti itu ya kurang lebih seperti itu ya teman-teman mudah-mudahan ini bisa membantu kalian supaya lebih cepat untuk mengupdate atribut dan kategori di Shopee ya mudah-mudahan dengan adanya update dan update atribut di Shopee itu bisa menambah ini ya penjualan kita ya bukan malah menurunkan performa penjualan ya ya oke terima kasih untuk video kali ini yang singkat ini mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua amin terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di sini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati